Antara mode J dan mode E, kalian mengira mode ini bekerja dengan prinsip atau logika yang sama. Saya coba jelaskan kembali antara mode J dan mode E. Selamat datang di Tricow pada kesempatan kali ini. Kita akan belajar cara setting dan pengaplikasian dasar timer analog Omron H3CRA8. Untuk timer analog Omron dengan tipe H3CR memiliki variasi dan kategori yang cukup banyak. Mulai dari seri H3CRA atau Multifunction Timer, seri H3CRF atau Twin Timer, kemudian H3CRG atau Star Delta Timer, dan terakhir seri H3CRH atau Power of Delay Timer. Semakin spesifik timer yang kita gunakan, maka semakin spesifik juga interval timer tersebut. Saya sarankan ketika ingin menggunakan timer, tentukan terlebih dahulu kebutuhan atau untuk rangkaian listrik seperti apa yang akan digunakan. Kemudian tentukan timer baik dari spesifikasi ataupun seri yang kalian butuhkan. Dan video untuk tahap pengenalan timer analog Omron H3CRA8, kalian bisa cek di link pojok kanan atas atau di playlist timer analog. Kita lanjutkan proses pemasangan timer dan kita akan mulai dari pemasangan MCB satu pasa beserta kabel input dan outputnya. Tambahkan terminal trustin pada output MCB. Selanjutnya kita akan tambahkan timer dan socket timer pada rangkaian. Berdasarkan skema wiring, terdapat terminal 2 dan terminal 7, kita gunakan untuk input tegangan listrik pada kuil timer. Dari terminal trustin output MCB, tambahkan kabel biru dan hitam. Hubungkan kabel hitam, kemudian plug-in pada terminal 7, sedangkan kabel biru hubungkan dan plug-in pada terminal 2 socket timer. Perhatikan kembali pada skema wiring, terdapat 8 buah terminal. Kode terminal 2 dan 7 telah kita gunakan. Artinya tersisa 6 buah terminal, yaitu terminal 1, 8, 3, 4, 5, dan 6. Terminal 1 terhubung dengan terminal 3 dan 4, sedangkan terminal 8 terhubung dengan terminal 5 dan 6. Jadi terminal 1 dan terminal 8 kita gunakan sebagai input pasa, sedangkan terminal 3 dan 4, 5 dan 6 kita gunakan sebagai output. Saya akan tambahkan kabel hitam dari terminal 7 dan plug-in pada terminal 1, dan dari terminal 1, jumper dan plug-in pada terminal 8. Pemasangan input pada socket timer telah selesai. Pada simulasi ini, kita gunakan 2 dari 4 output pada timer. Maka kita akan gunakan 1 kontak NO dan 1 kontak NC. Untuk kontak NO, kita akan gunakan terminal 6, sedangkan untuk kontak NC, kita akan gunakan terminal 4. Tambahkan pilot lem hijau dan biru sebagai simulasi beban atau indikator timer bekerja. Untuk mempermudah proses perakitan, saya telah memasang kedua wiring dari pilot lem ini. Kabel hitam pada pilot lem hijau hubungkan dan plug-in pada terminal 6 socket timer. Sedangkan kabel hitam pada pilot lem biru, saya akan hubungkan dan plug-in pada terminal 4 socket timer. Untuk netral yang akan mengalir pada kedua pilot lem, kita akan hubungkan dari netral pada terminal 2 socket timer. Langkah terakhir, kita akan simulasikan timer analog OMRON H3CRA8. Agar proses simulasi timer tidak memakan waktu yang terlalu lama, maka kita lakukan settingan dasar pada timer. Settingan pertama, saya akan lakukan pada time range selektor. Settingan selanjutnya, saya akan lakukan pada time setting knob. Settingan selanjutnya, saya akan lakukan pada time unit selektor. Settingan terakhir, saya akan lakukan settingan pada operating mode selektor. Settingan pada time range selektor 0 hingga 30. Settingan pada time setting knob, saya arahkan pada garis kedua. Settingan pada time unit selektor, saya posisikan second ataupun detik. Settingan terakhir, yaitu settingan operating mode selektor pada mode A. Setelah settingan dasar ini telah kita lakukan, langkah selanjutnya, plug-in timer pada socket timer. Sebelum saya on-kan MCB, saat ini mode timer yaitu mode A. Mode A ini biasa disebut dengan mode on delay. Saya akan on-kan MCB, perhatikan kedua pilot lamp. Jadi, pilot lamp biru on dengan interval waktu 2 detik. Setelah itu, pilot lamp hijau on dan pilot lamp biru off. Lampu hijau akan terus dalam kondisi on selama timer masih mendapatkan aliran supply listrik. Jika MCB saya off-kan, kemudian on-kan kembali, maka siklus atau mode ini akan berulang. Selanjutnya, saya akan setting timer pada mode J. Terlebih dahulu, saya akan off-kan MCB-nya. Jadi, mode J atau One Shoot Output. Perhatikan, saya akan on-kan MCB-nya. Pada awalnya, pilot lamp biru on dengan interval waktu 2 detik. Kemudian, digantikan dengan pilot lamp hijau on dengan interval waktu 2 detik. Dan kembali pada pilot lamp biru on selama timer mendapatkan aliran supply listrik. Saya akan simulasikan satu kali lagi. Selanjutnya, mode E. Saya akan setting timer terlebih dahulu pada mode E. Pada mode E atau mode interval, saya on-kan MCB dan perhatikan apa yang terjadi pada kedua pilot lamp. Pada awal MCB on, pilot lamp biru on sesaat atau hanya sepersekian detik. Pilot lamp biru on sesaat bukan disebabkan oleh settingan waktu yang kita lakukan pada timer. Hal ini disebabkan kontak NC yang terdapat pada terminal 4 lebih cepat mendapatkan aliran pasa terhadap terminal dibandingkan terjadinya medan magnet pada coil untuk merubah kondisi kontak-kontak timer. Setelah itu, pilot lamp hijau on dengan interval waktu 2 detik. Dan pilot lamp biru on kembali selama timer dialiri supply listrik. Dan saya akan coba simulasikan satu kali. Sebelum kita lanjutkan ke tahap ataupun mode terakhir pada timer, yaitu mode B2, saya coba jelaskan kembali antara mode J dan mode E. Jika kita tidak benar-benar memahami prinsip kerja antara mode J dan mode E, saya yakin antara mode J dan mode E, kalian mengira mode ini bekerja dengan prinsip atau logika yang sama. Untuk memastikan cara kerja mode J dan mode E, kalian bisa playback pada beberapa menit video. Jadi pada mode J, pilot lamp on dengan interval waktu 2 detik, kemudian off, dan terakhir pilot lamp biru on. Sedangkan untuk mode E, ketika MCB saya on-kan, pilot lamp biru hanya berkedip. Hal ini bukan dikarenakan settingan interval waktu pada timer, Melainkan kita menggunakan kontak NC. Kontak NC lebih cepat menerima input pasah dibandingkan proses medan magnetik pada timer sebelum merubah kontak-kontak. Dan pada mode ini, timer menghitung dari awal pilot lamp hijau on, selama 2 detik, dan terakhir pilot lamp biru on. Saya harap kalian bisa membedakan antara mode E dan mode J pada timer ini. Kita akan lanjutkan untuk mode terakhir, pada mode B2. Timer saat ini dalam settingan mode B2 atau flicker on start. Perhatikan perubahan antara pilot lamp biru dan pilot lamp hijau setelah saya on-kan MCB. Ketika saya on-kan MCB, pada awalnya pilot lamp biru ini berkedip, namun tidak dalam interval waktu yang kita setting. Timer mulai menghitung ketika pilot lamp hijau on, dengan interval waktu 2 detik, dan terus berkedip bergantian dengan pilot lamp biru. Dan saya akan coba simulasikan kembali. Mode B2 yaitu flicker on start, sedangkan mode B flicker off start. Semoga uren yang cukup panjang ini dipahami. Untuk video selanjutnya, kita akan gunakan timer. Berbagai kombinasi menggunakan timer analog Omron H3CRA8. Jika ada saran ataupun pertanyaan, tinggalkan pesan pada kolom komentar. Untuk seluruh barang atau peralatan yang saya review dan membuat tutorialnya, link pembelian kalian bisa cek di kolom deskripsi tiap video. Dukung channel ini agar terus berkarya dan berkembang dengan cara subscribe, like, dan share. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!